Anda kembali di Nusantara Petang Pemirsa, banyak rumah sakit Inggris menunjukkan peningkatan jumlah pasien COVID-19 yang datang pada Senin 11 Januari. Dokter memperingatkan bahwa ruang perawatan intensif dipenuhi orang dengan usia antara 30 hingga 40 tahun. Salah satu pasien muda yang dirawat di rumah sakit Croydon adalah Hadifa Nabakwanya yang berusia 42 tahun. Ia mengatakan terkena COVID-19 membuatnya terasa seperti sedang sekarat. Pada hari Senin, Inggris mencatat 46.169 kasus COVID-19 baru dengan 529 lebih kematian dalam 28 hari setelah tes virus corona positif. Varian baru yang lebih menular dari penyakit ini sekarang melonjak melalui populasi dengan 1 dari 20 orang di beberapa bagian London sekarang terinfeksi. Mengancam akan membanjiri National Health Service karena rumah sakit penuh dengan pasien. Korban tewas di Inggris telah melonjak dan sekarang melebihi 81.000. Jumlah resmi tertinggi kelima di dunia, sementara lebih dari 3 juta orang dinyatakan positif. Dari London, Inggris, Kontributor Nusantara TV melaporkan. Kalian dalam Terima kasih. Terima kasih.